Halo Sobat Pinky Kikim, kembali lagi di channel saya Semoga kalian suka dengan berita yang saya sajikan Kali ini, Mimin akan memberikan kalian berita mengenai Pak RT kasus Pina yang sudah 8 tahun menghilang Dimana guys, kali ini dia tiba-tiba memunculkan dirinya ke publik Dengan menggandeng pengacara Wow, orang Pak RT loh guys, bisa menggandeng pengacara nih Dan yang mengejutkan publik ini guys, pengacara Pak RT Pasren ini guys Adalah mantan Kapolres Cirebon Oke guys, gimana sudah mulai terbuka nih satu-satu Dan patut diduga nih anaknya kemungkinan nih terlibat juga dalam kasus ini guys Dan guys, beragam sekali komentar dari para netizen ini guys Dimana guys, disini netizen ini satu persatu mengatakan guys Bahwa satu persatu muncul toko dibalik peristiwa meninggalnya Pina dan Eki Gimana guys, toko utama sang pengendali skenario belum muncul ke publik Nah, jadi semakin jelas ya Pak RT ini suruhan siapa Jadi hebat banget kan kata netizen ini RT bisa bayar pengacara Pengacaranya pun mantan Kapolres Cirebon lagi Wah, mantap kan guys Yuk kita dengarkan penjelasan dari kuasa hukum dari Pak RT Pasren ini guys Hukum rekan-rekan, kalian bebas untuk bertanya terkait dengan Pak Pasren Keberadaannya, lokasinya, dan dana ataupun kesehatannya kepada kita Tetapi terkait dengan keberadaannya beliau ini Kita rasihakan tempatnya Mengingat situasinya lagi tidak konflusif saat ini Sudah daftar ke LPS ke mungkin Pak? Itu rasih ya Karena kita ini simpatnya silent fighter Ya, artinya apa? Kita ini diam-diam, tapi kita sudah bertarung di mana-mana Dan semua itu tidak perlu harus kita sampaikan Seperti yang lain-lain, sedikit-dikit Comprehensif, kuat-kuat, bla 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 Kita gak butuh itu Karena memang ini projek sejati ya Kita hormati proses hukum demi keadilan Untuk menghormati due process of law Banyak Banyak juga seperti Terima kasih telah menonton!